Simulasi pencoblosan ini digelar KPU Palu di salah satu TPS di Kelurahan Kayu Malue. Dalam simulasi ini, KPU juga menyertakan para pemilih pemula beberapa yang masuk dalam daftar pemilih tetap, diantaranya baru berpartisipasi sebagai pemilih pemula. Simulasi pemungutan suara dilakukan sebagai salah satu evaluasi menjelang hari pemilihan pada 14 Februari Lusa. Mungkin lebih bak, bak, bak coba-coba bak tusuk lagi karena susah balifatnya gitu. Oh gitu. Iya, ayo masih ini karena kan masih pemula, kalau persiapan ya sudah di ini dari rumah juga yang mana yang harus dia pilih, sudah di ini semua dari kami, cuma masih kalau hanya bisa, masih bisa digamping soalnya masih pemula, takut rugi suara. Dan penggunaan suara di TPS. Sebelumnya ada delapan kecamatan sudah melaksanakan. Tentu tujuannya secara substansi adalah utama dari aspek penyelenggara, kami sendiri mematangkan diri. Yang melaksanakan adalah PPK, PPS, dan PAPPS. Jadi itu juga pelibatan pemilih yang memang, pemilih yang akan real di lapangan pada saat perkas buah. Masuk kegiatan puncak hari ini, teman-teman fokus betul bahwa simulasinya totan, kemudian ilustrasi dan adopsi seakan-akan. Inilah yang akan kita lakukan di PAPPS.